Pemirsa warga kampung Ugi Dimi, Distrik Bidya Kepalaan Panay, meluntut Bupati Hengki Kayame, segera mencobot jabatan Kepala Distrik setempat. Pembelihan Kepala Kampung diserahkan ke warga dan melintah Bupati Hengki Kayame, membangun jalan kewilangan distrik tersebut. Tentukan warga kampung Ugi Dimi disampaikan kepada Bupati Pandyaing Hengki Kayame saat dirinya mengunjungi kampung tersebut beberapa waktu lalu dalam kegiatan turkam yang dilakukan orang nomor satu di daerah itu. Ketiga tuntutan tersebut pertama adalah meminta Bupati Hengki Kayame agar segera mencobot pejabat Kepala Distrik setempat yang dinilai warga kampung jarang berada di tempat tugas untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Yang kedua meminta Bupati Hengki Kayame agar serahkan secara penuh dan tanpa intervensi terkait pemilihan Kepala Kampung yang direncanakan Pemda Kabupaten Pandyaing setempat akan dilaksanakan 2016 mendatang. Dan yang ketiga meminta Bupati Pandyaing agar segera memperbaiki jalan serta mengaspal jalan ke wilayah Distrik, Bibida. Permintaan ini disampaikan warga setempat karena terkesan Pemda Kabupaten Pandyaing tidak memperhatikan pembangunan jalan ke wilayah Distrik tersebut. Sementara itu untuk kampung lain di Kabupaten Pandyaing diperhatikan Bupati Hengki Kayame. Sudah dua tahun setengah kepada dinas dan kepada istri bersama-sama dengan Bupati pasti saya akan berolong. Masalah kampung saya akan kembalikan. Tiga kampung ini kamu pilih sendiri. Yang berikut dua tahun itu saya berkampung tapi bos sendiri di mana istri saya? Dengan demikian Bupati Hengki Kayame meminta kepada warga di kampung Ugidang dan seluruh warga Distrik, Bibida agar kedepannya tidak menghalangi pembangunan jalan yang rencananya akan dibangun di tahun kedepan di wilayah tersebut. Dari Pandyaing datang tiga yang melaporkan untuk Tiberi Papua.